Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan Sehat walafiat dan penuh dengan berkat Nah di video kali ini Aku akan bercerita tentang Salah seorang sahabat Rasulullah Yang bernama Syakban radiallahu anhu Memang jika dibandingkan Dengan para sahabat yang lain Syakban ini tidak selalu menonjol Karena memang tidak banyak riwayat Yang menceritakan tentang syakban Tapi walaupun begitu Syakban ini adalah seorang Laki-laki yang sangat solek Beliau selalu menjalankan perintah Allah Solat berjamaah di masjid Tuka sekali membantu orang lain Dan senang sekali bersedekah Tapi pada saat Syakban sedang dalam keadaan Sakar atau maut Syakban ini merasa benar-benar Sangat menyesal Kira-kira apa yang dilakukannya Sampai dia benar-benar menyesal Tengok-tengok ceritanya Ikutin terus ya video ini Nah cerita ini sendiri Aku rangkum dari ceramanya Ustadz Halid Basalama Misalkan ada seorang sahabat Rasulullah Yang bernama Syakban radiallahu anhu Beliau ini selalu melakukan Solat berjamaah di masjid Tidak pernah absen sekalipun Dan syakban ini mempunyai Satu kebiasaan Yaitu setiap kali beliau Masuk masjid Dia selalu mengambil Posisi yang sama Di dalam masjid Yaitu Di pojok sebelah kanan Kenapa dia melakukannya? Dia melakukannya bukan karena Ingin bersandar Ataupun tiduran di masjid Tapi dia melakukannya Karena tidak ingin mengganggu Orang yang berlalu lalang di masjid Dan yang paling penting Dia melakukannya Karena dia ingin lebih Kusyuk beribadah Para sahabat pun sudah mengetahui Kebiasaan syakban ini Begitu juga dengan Rasulullah Nah pada suatu pagi Pada saat akan sedang melaksanakan Solat subuh berjamaah Rasulullah sama sekali tidak melihat Keberadaan syakban di tempat dia biasa Kemudian Rasulullah pun bertanya Kepada para sahabat yang lainnya Apakah ada yang melihat Keberadaannya syakban Tapi Tidak ada seorang pun yang tahu Dimana syakban Kemudian Rasulullah pun menunda Kelaksanaan solat subuh Sambil menunggu Kedatangan syakban Tapi syakban tidak kunjung datang Sampai akhirnya Karena waktu Solat subuh sudah hampir habis Rasulullah pun memutuskan Untuk melaksanakan Solat subuh Nah setelah Solat subuh pun selesai Barulah Rasulullah Bertanya kembali Kepada yang lainnya Apakah ada yang melihat Syakban Tapi tetap Tidak ada Satupun yang melihat Keberadaannya Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi Apakah ada yang tahu Dimana rumahnya syakban Kemudian salah satu Di antara para syakban Menjawab bahwa Dia mengetahui Dimana rumah syakban Rasulullah pun memutuskan Untuk pergi ke rumah syakban Bersama para syakban Rasulullah ini Merasa khawatir Rasulullah takut Sesuatu terjadi Dengan syakban Rasulullah Besar para syakban pun Pergi ke rumah syakban Dengan berjalan kaki Dan teman-teman tahu Jarang antara masjid Dengan rumah syakban Itu ditempuh Dalam waktu Tiga jam Dengan berjalan kaki Itu bukan jarak yang dekat Setiap hari Syakban melakukannya Tidak pernah Absen sekalipun Nah Sesampainya Di rumah syakban Rasulullah pun Segera mengucapkan salam Kemudian Keluarlah Seorang wanita Sambil Menjawab Salam Rasulullah Lalu Rasulullah pun bertanya Apakah benar Ini rumah syakban Perempuan itu Menjawab Ia benar Rasulullah Ini adalah rumah syakban Dan saya adalah istrinya Kemudian Rasulullah pun bertanya kembali Bolehkah saya bertemu Dengan syakban Karena saya Sama sekali Tidak melihatnya Di masjid subuh tadi Tiba-tiba Dengan mata Berkaca-kaca Perempuan itu pun Menjawab Ia Rasulullah Suamiku syakban Telah meninggal dunia Pagi tadi Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ternyata Satu-satunya Alasan Yang membuat syakban Tidak pergi Solat Berjamaah di masjid Adalah karena Ajar lebih dulu Telah menjemputnya Kemudian Rasulullah pun bertanya Kepada istrinya Apakah ada Sesuatu yang terjadi Kepada syakban Sebelum beliau Meninggal dunia Istrinya pun menjawab Tidak ada Ya Rasulullah Tapi Ada satu hal Yang saya tidak mengerti Pada saat Syakban sedang Dalam keadaan Syakar atau maut Syakban itu Berteriak Ya Rasulullah Dia berteriak Seakan-akan Dia sangat menyesali Perbuatannya Kemudian Rasulullah pun Bertanya lagi Apa yang diteriakannya Istrinya pun menjawab Ada tiga kalimat Yang diteriakannya Ya Rasulullah Yang pertama Aduh Kenapa tidak lebih jauh Yang kedua Aduh Kenapa Bukan yang baru Dan yang ketiga Aduh Kenapa tidak semua Sebenarnya Apa yang telah terjadi Dengan suamiku Ya Rasulullah Apakah beliau Berbuat dosa Apakah yang dia lakukan Ya Rasulullah Tanya istrinya Syakban Kepada Rasulullah Rasulullah pun tersenyum Sambil menjelaskan Kepada istrinya Syakban Jadi Pada saat Syakban Sedang dalam keadaan Sakratul maut Allah itu Memperlihatkan Kepada Syakban Apa-apa saja Yang sudah dilakukan Syakban Selama masa hidupnya Beserta Ganjaran-ganjaran Yang akan diterima Syakban Nah jadi Jadi seperti Syakban itu Seperti melihat film Yang diputar ulang Hal ini Tidak dapat Dilihat oleh orang lain Hanya Syakban yang bisa Melihat hal ini Yang pertama Syakban itu Diperlihatkan oleh Allah Adegan Setiap hari Ketika Syakban Pergi ke masjid Jadi Allah Memberikan Pahala Yang begitu Besar Untuk setiap Langkah kaki Yang ditempuhnya Ketika Menuju masjid Jadi kalian bayangkan Itu 3 jam Dari masjid Ke rumah Jadi berapa Banyak Langkah kaki Yang penuh Dengan pahala Oleh karena Itulah Syakban Berteriak Aduh Kenapa Tidak lebih jauh Jadi Syakban Menyesal Kalau saja Rumahnya Lebih jauh lagi Mungkin Pahala Yang akan diterima Oleh Syakban Jauh Lebih besar lagi Dan yang kedua Adalah Allah memperlihatkan Hebegan Dimana Saat Syakban Akan pergi ke masjid Pada waktu Musim dingin Karena musim dingin Syakban itu Mengenakan Dua lapis pakaian Pada lapisan Bajian dalam Syakban mengenakan Pakaian yang masih Baru dan bersih Sedangkan Di bagian luarnya Syakban itu Mengenakan pakaian Yang sudah lusuh Dan jelek Karena Syakban berpikir Walaupun nanti Bajunya kotor Dan kena debu Nanti sesampainya Di masjid Dia akan membuka Pakaian yang jelek Dan sudah lusuh Dan dia akan Mengerjakan sholat Dengan menggunakan Pakaian yang masih Bersih dan baru tersebut Namun pada saat Saat Syakban Sedang dalam perjalanan Ke masjid Beliau itu bertemu Dengan seorang Laki-laki Yang sedang terbaring Kedinginan Dan keadaannya Tidak baik Kemudian segera Syakban membuka Baju bagian luarnya Dan memberikannya Kepada laki-laki tersebut Kemudian Syakban pun Memapah Laki-laki tersebut Menuju masjid Dan Alhamdulillah Laki-laki tersebut Pun terselamatkan Dari mati Kedinginan Sampai akhirnya Laki-laki itu pun Ikutan sholat Untuk berjamaah Di masjid Oleh karena itulah Saat Syakban Berteriak Aduh Kenapa Bukan yang baru Saat Syakban Sangat menyesal Kalau hanya Dengan baju Lusuh dan jeleknya Saja dia mendapatkan Pahala yang Begitu besarnya Bagaimana lagi Jika dia memberikan Baju yang masih Bersih Dan baru itu Kepada laki-laki tersebut Dan Allah Memperlihatkan Berapa banyak Pahala yang akan Diberikan kepada Saat Syakban Dan surga Yang akan Didapatkannya Karena Syakban Dengan ikhlasnya Membantu orang lain Nah Yang ketiga Syakban itu Diperlihatkan Dengan adegan Pada saat Syakban Menangkan pagi Di rumahnya Terutuh Syakban akan Memakan roti Dan meminum Segelas susu Pada waktu Akan makan Tiba-tiba Datanglah Seorang pengemis Ke rumah Syakban Nah Pengemis ini Sudah tidak makan Beberapa hari Pengemis ini Pun meminta Sedikit makanan Pahala yang begitu Besar Atas Berikan Pelajaran Untuk kita Banyak memberikan Contoh Untuk kita Di antaranya Semoga kita Semakin bertakwa Dan beriman Kepada Allah Yang kedua Semoga kita Semakin mencintai Rasulullah Semoga kita Semakin meneladani Sikap-sikap Rasulullah Contohnya Sebagai seorang Pemimpin Rasulullah ini Sangat-sangat Peduli terhadap Kuatnya Dan yang ketiga Dan yang ketiga Semoga Kisah Sa'ban ini Dapat menjadi Pengingat Untuk kita Semua Untuk orang Yang soleh Seperti Sa'ban Saja Dia masih Merasa Sangat kurang Bagaimana lagi Dengan kita Dan dulu Cerita dari Kuku Kalau teman-teman Suka dengan Cerita ini Jangan lupa Di subscribe Like Dan share Kepada yang lainnya Dan jangan lupa Nyalain Notifikasinya Jadi Semua akan tahu Kuku Apa cerita baru Terima kasih banyak Yang sudah nonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh